PT. Kereta Api Indonesia sediakan dua perjalanan tambahan jarak jauh dari Stasiun Senen dan Gambir. Namun stasiun masih banyak penumpang yang gagal berangkat karena tidak memenuhi syarat administrasi kesehatan bebas COVID-19. Mulai 3 Juli 2020, PT. Kereta Api Indonesia melalui area Daop 1 Jakarta, yaitu Stasiun Senen dan Gambir, telah menambah dua perjalanan kereta jarak jauh. Sebelumnya ada tiga perjalanan yang dibuka oleh PT. KAI secara bertahap dari 12 Juni 2020. Total ada lima perjalanan kereta api jarak jauh yang sudah diberangkatkan. Ya untuk area PT. KAI Daop 1 Jakarta kembali menambah dua perjalanan KA jarak jauh, yaitu KA Turangga, keberangkatan dari Stasiun Gambir untuk tujuan Surabaya-Gubeng, dan KA Kertajaya, keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen untuk tujuan Surabaya-Pasaturi. Dan kedua KAI ini hanya beroperasi pada akhir minggu ataupun di akhir pekan saja. Dan kemudian dengan beroperasinya KA Turangga dari Stasiun Gambir, maka Stasiun Gambir juga kembali aktif melayani naik turun penumpang ke ajarat jauh. Selama beroperasinya, PT. KAI juga tetap menerapkan protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan. Penumpang diwajibkan membawa surat izin keluar masuk atau SIKM. Memperlihatkan surat repit atau PCR yang berlaku 14 hari, lalu surat sehat dan bebas influensya dari puskesmas atau rumah sakit. Sementara bagi penumpang, syarat-syarat yang ditetapkan PT. KAI cukup memberatkan mereka untuk melakukan perjalanan. Bahkan beberapa penumpang harus batal berangkat karena tidak memiliki dokumen lengkap. Niatnya mau ke Ciamis tempat kakak saya, tapi urusannya repot juga nih. Dari RT sudah dikasih surat perjalanan gitu. Tapi di sini minta surat ini lah, itu lah saya nggak ngerti ya. Nggak ada informasi kalau misalkan harus pakai rapid test sama SIKM gitu. Yang merepotan SIKM mungkin ya Pak, soalnya SIKM itu saya order cepat online ini penuh semua gitu. Penuh-penuh terus, jadi nggak bisa akses pesananya gitu. Bagi penumpang yang ingin menggunakan jasa kereta api jarak jauh, bisa memesan tiket di website PT. KAI atau aplikasi PT. KAI Akses. PT. KAI selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker dan face shield selama melakukan perjalanan kereta api baik di area stasiun maupun saat di dalam kereta api. Dari Jakarta, Hasbiyaullah, Ade Steven, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!